Bagi kamu pengguna Windows 10, jika kamu mengalami kendala seperti PC kamu yang lemot atau laptop kamu yang lemot, maka kamu berada di video yang tepat. Dan kali ini saya akan sharing step by step cara mengatasi laptop yang mengalami kendala seperti lemot atau lelet. Kita akan sharing di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pada menu start, kita cari di sini yang namanya background app. Lalu kita klik. Nah, biasanya kalau teman-teman itu belum setting, biasanya ini bagian di sini, let's up run in the background ini, biasanya itu tercentang seperti ini. Nah, ini akan mengakibatkan semua aplikasi yang ada di laptop kita, itu akan berjalan di latar belakang sehingga menyebabkan laptop kita itu lelet atau lemot. Jadi ini saya sarankan kita off aja. Kemudian misalnya teman-teman ingin menjalankan beberapa aplikasi, pilih salah satunya aja yang sekiranya kita gunakan ya, sekiranya kita pakai. Oke, tapi di sini saya sih biarkan off aja. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita close. Untuk tahap kedua, silakan teman-teman pergi ke keyboard. Silakan di tombol keyboard laptopnya, klik Windows, lalu huruf X. Nah, kemudian setelah masuk ke Windows X, kita akan klik yang namanya, pilih bagian ini ya, System. Kemudian di bagian kanan layar, kita pilih yang ini, Advanced System Setting. Kita klik aja. Lalu kita pilih di sini yang bagian setting yang ini ya, yang paling atas, silakan di klik. Oke, begitu kita masuk ke menu setting. Ini kan berada di custom nih. Nah, sekarang kita akan ganti ke Adjust Best Performance. Kita klik, lalu di sini kita pilih salah satunya aja, yang ini. Agar tampilan nanti nggak burik-burik banget ya. Biar tampilannya tetap smooth. Untuk screen fontnya, kita klik. Smooth as of screen font. Kita klik aja, checklist, lalu klik Apply. Lalu OK. Ini kita close. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Pada keyboard, silakan klik Windows R atau Windows Plus R. Lalu untuk perintahnya di sini kita masukkan yang namanya MS, sorry, MS Config ya. Kemudian kita bisa klik OK ataupun Enter. Kemudian di bagian service, kita akan ini, checklist yang ini, Hide All Microsoft Service. Kita klik aja. Nah, ini kan semuanya, ini ya, statusnya berjalan semua ini. Ini kita disable semua ya. Ini kita disable semua. Caranya klik disable all. Apply, lalu OK. Kalau dia minta restart, ini kita exit aja dulu. Exit without restart, nanti baru kita restart. Oke, kita klik. Kemudian untuk langkah yang keempat, silakan kita pergi ke... Di sini, ke menu start lagi. Di sini kita cari yang namanya animation. Kemudian di sini, ada show animation in Windows. Kita klik. Bagian ini kita scroll ke bawah. Cari yang bagian ini. Kemudian untuk show animation in Windows-nya kita pastikan di off ya. Kemudian show transparent in Windows-nya kita pastikan off juga. Kalau sudah, tinggal kita close. Kemudian tahap berikutnya atau tahap kelima, silakan di bagian tax bar ini. Teman-teman pilih ini, klik kanan pada mouse. Lalu kita masuk ke tax manager. Kemudian di sini ada process, performance, app history, startup, user, detail, and service. Kita pilihnya di bagian startup. Untuk di bagian startup, ubah menjadi disable semua. Kecuali ini. Antivirus-nya kita biarkan enable aja. Untuk yang lain, kita bikin disable semua ya. Disable. Bisa gunakan cara manual seperti ini. Disable. Windows security-nya dan ini. Wonderster studio-nya. Ini kita bikin enable aja. Kalau yang di bagian bawah ini mungkin setiap laptop teman-teman berbeda ya. Tapi ini pasti sama Windows security-nya. Windows security bawahnya. Kemudian kalau sudah. Kalau sudah sip, kita close aja. Untuk tahap berikutnya. Tahap ke-6. Ini kita masuk kembali ke Windows R ya. Windows plus R. Lalu untuk perintahnya di sini. Kita klik yang namanya regedit. Kemudian setelah kita klik regedit. Kita ketik regedit. Bisa kita lakukan dengan cara. Kita klik OK ataupun Enter ya. Kemudian kita klik Yes. Akan tampilnya seperti ini. Jadi kita pilih yang bagian. Ini kan ada satu. Ya. Ada dua. Kita pilih yang kedua ini. OK current user ya. Kita klik. Kemudian kita pilih bagian control panelnya. Ini tadi kita klik di bagian panah ini ya. Kemudian di control panelnya sama. Kita klik bagian panah. Lalu kita cari yang namanya desktop. Untuk bagian desktop ini bukan di panahnya yang kita klik. Tapi di desktopnya. Double klik. Lalu kita pilih di bawah sini. Kita pilih yang namanya menu show delay. Setelah pilih bagian menu show delay. Ini kan angkanya 400. Jadi angka ini kita akan ubah menjadi angka 0. Silahkan ikuti langkahnya. Dan kita klik OK. Lalu kita close. Kemudian langkah yang ketujuh. Atau tahap yang ketujuh. Silahkan teman-teman restart laptop. Teman-teman ya. Silahkan di restart. Dan saat restart itu jangan khawatir kalau proses restartnya itu agak lama. Karena secara bawaan restart itu lebih lama dibandingkan shoot down ya. Jadi setelah di restart. Kita akan pergi. Ini tahap finishing. Kita akan pergi ke file explorer. Kemudian di sini. Silahkan di bagian view. Kita klik di sini ya. Kan ada file, ada home, ada share. Dan di sini kita pilih yang view. Di bagian ini. Setelah view. Kita pilih bagian option. Ini tampilannya pasti beda-beda ya. Kalau tampilan kalian sama dengan saya. Itu silahkan klik di sini. Kemudian di bagian view-nya kita pilih lagi yang view. Kemudian setelah masuk ke bagian view tadi. Lalu di bagian sini ada file and folder. Kita yang bagian atas ini kita uncheck list saja. Dan biarkan yang bagian tercheck list cukup yang ini saja. Kemudian kita apply. Lalu kita klik OK. Kalau sudah kita close. Nah sejauh ini sebenarnya tahapannya sudah selesai sih. Cuma seandainya laptop atau PC kalian itu masih mengalami kendala lemot. Mungkin kalian bisa pergi lagi ke file explorer. Kemudian untuk di sini kita klik this PC. Oke di sini kita silahkan. Silahkan teman-teman klik dua kali atau double click. Kemudian kita pergi ke Windows. Double click. Kita cari yang namanya software distribution ya. Double click. Kita cari yang download. Nah di menu download ini. Ini adalah file-file hasil sisa sampah ya. File-file sampah dari hasil kita mendownload aplikasi. Ataupun kita mengupdate, mengupgrade Windows kita. Jadi larinya di sini dia. Jadi kita hapus saja. Ini tidak akan mengaruh ke aplikasinya kok. Setelah proses clean upnya tadi selesai. Sekarang kita akan bersihkan lagi laptop kita. Sisa-sisa sampahnya. Kita akan menuju ke keyboard. Lalu klik Windows R lagi. Lalu di sini kita ketik perintah temp ya. Temp atau temporary. Lalu oke atau enter. Kita ctrl A di sini. Lalu ctrl D. Atau delete. Jika muncul seperti ini. Klik checklist. Dan klik skip. Kalau sudah di close. Kita close saja. Kemudian kita pergi kembali ke keyboard. Dan ketik lagi Windows R. Lalu kita tambahkan persen. Temp. Persen ya. Kita oke atau enter. Lalu kita ctrl A. Lalu ctrl D atau delete. Lakukan yang sama. Checklist. Lalu skip. Kalau sudah kita close. Kemudian kita pergi ke. Recycle bin. Ini adalah sampah-sampah ya. Dari hasil semua proses. Yang kita lakukan tadi. Lalu kita ctrl A di sini. Atau select all. Kita ctrl D atau delete. Lalu klik yes. Oke sejauh ini prosesnya sudah selesai. Jadi itu dia tadi cara untuk mengatasi Windows 10. Yang terkendala lemot ataupun lelet. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di share. Supaya nanti lebih banyak yang terbantu jika mengalami kendala yang sama. Dan lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Oke sampai di sini. Thank you guys.